bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia di video kali ini kita akan membahas materi mengenai senyawa benzina dan turunannya ini adalah materi kelas 12 semester genap kita bahas materi benzina benzina merupakan senyawa hidrokarbon dengan rumus monokul C6H6 yang memiliki 3 ikatan antara 2 secara selang-seling dan berkonjugasi senyawa benzina ini dikenal sebagai senyawa aromatik karena memang mempunyai aroma yang khas rumus itu benzina ada banyak tetapi yang paling sering dikenal adalah struktur kekule ini merupakan struktur kekule dari senyawa benzina disini ada 6C dan 6H, C6H6 dimana di dalam polk tersebut terdapat ikatan rangkap yang berselang-seling kita lihat bahwa ikatan rangkap disini selang-seling ikatan rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap tunggal nah ikatan rangkap ini mengalami yang namanya konjugasi atau berpindah-pindah ikatan rangkap ini selalu berpindah-pindah atau selalu berkonjugasi sehingga tidak bisa dipastikan dimana letaknya nah karena ikatan rangkap itu tidak bisa dipastikan dimana letak akhirnya karena selalu berkonjugasi maka ikat terangkap itu digambarkan sebagai cincin. Hanya struktur benzina itu adalah seginam yang di dalamnya terdapat cincin yang menggambarkan ikat terangkap yang selalu berkonjugasi. Ini adalah struktur dari benzina. Untuk sifat-sifat benzina, seumum yang pertama dia memiliki aroma yang khas, kemudian bersifat toksik atau karsinogenik, maka benzina ini merupakan senyawa yang cukup berbahaya, sehingga ketika ada senyawa benzina, diusahakan itu tidak menghirup aroma secara langsung, walaupun aromanya khas atau sedap. Sedap di sini yang diperlukan khas untuk setiap senyawanya. Kemudian merupakan senyawa non-polar, mudah menguap, bersifat jenuh walau memiliki ikatan terangkap. Jadi seperti yang kita tahu di kelas 11 bahwa senyawa hidrokarbon yang bersifat jenuh itu memiliki turunan dari alkana. Artinya semua ikatan tunggal. Tetapi untuk benzina, walaupun dia memiliki ikatan rangkap, dia tetap bersifat jenuh. Lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding reaksi adisi. Walaupun ada rangkap, tetapi cenderung mengalami substitusi. Karena memang ikatan rangkap dalam benzina itu sangat kuat. Dia terkonjugasi. Dan yang terakhir adalah memiliki struktur yang resanansi di mana ikatan rangkapnya selalu berpindah-pindah. Ini terkonjugasi. Yang menyebabkan benzina lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding reaksi adisi. Nah, kemudian kita akan membahas tata nama senyawa benzina dan turunannya. Yang pertama, kita akan membahas senyawa benzina dengan satu substituen. Satu substituen adalah satu gugus pengganti. Nah, kan benzina punya enam atom H. Nah, kalau salah satu atom Hnya diganti dengan gugus lain, maka disebut dengan benzina dengan satu substituen. Seperti itu. Pada aturan penamaan IUPAC, cincin benzina dianggap sebagai rantai induk. Gugus yang rekat seperti gugus alkil, halogen, nitro, amino, atau yang lainnya, itu dinamik dalam bentuk awalan. Contohnya ini, ya di sini ada beberapa senyawa benzina, di mana benzina ini merupakan rantai induk ya. Nah, kapan sebenarnya benzina disebut rantai induk atau bukan? Kalau misalkan rantai lurusnya di bawah tujuh, itu maka benzina dianggap rantai induk. Tapi kalau misalkan rantai lurusnya itu di atas tujuh, maka benzina atau nanti namanya jadi fernil itu dianggap sebagai cabar. Karena lebih pendek begitu. Nah, kita perhatikan pada senyawa yang pertama, benzina kemudian satu atom H-nya atau satu gugus H-nya digantikan dengan molekul CH2CH3 atau CH2H5. Nah, maka ini CH2CH3 itu kan namanya adalah etil. Karena nama dari senyawa ini adalah etil benzina. Kemudian, yang di samping kanannya, kugus H-nya digantikan dengan kugus CH3. CH3 ini namanya adalah etil. Nah, karena ini namanya etil, maka nama senyawanya adalah etil benzina. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanannya, itu ada kugus H-nya digantikan oleh kugus NH2. NO2 itu merupakan kugus amino, ya. Sehingga nama senyawa ini adalah amino benzina. Dan yang terakhir itu ada NO2, ya. Yang mengantikan kugus H. NO2 itu adalah nitro. Maka dari itu nama senyawa ini adalah nitro benzina. Tetapi, pada umumnya, penamaran senyawa benzina, terutama penaturan dari senyawa benzina ini, menggunakan nama khusus atau nama lazim atau nama trivial. Nah, nama lazim atau nama trivial yang segini digunakan itu apa saja? Misalkan ini, ini ada kugus H-nya digantikan oleh kugus CH2, ya. Di sini masih ada sertangan. Jadi, ini kugus molekulnya adalah C6H5CH2. Nah, ini masalah tangannya. Ini namanya benzyl. Nah, kalau ini namanya adalah benzyl. Bc6H5CH, ya. C6H5CH. Nah, ini tangannya 2, berarti, ya. Ini namanya benzyl. Kemudian ini adalah benzyl. Ya, ini namanya benzyl. Dan ini namanya benzyl. Nah, kalau misalkan benzyl ini biasanya ada pada senyawa yang benzyl. Nah, ini merupakan cabang, bukan rantai induk, ya. Ini namanya jadi benzyl. Itu ketika rantai induknya itu mempunyai jumlah C lebih dari 7 atau 7 ke atas. Nah, ini adalah beberapa senyawa turan. Dan ini adalah benzyl yang benzyl dengan satu substituen yang ada di sekitar kita atau yang sering digunakan, ya. Ada CH3 atau methylbenzyl itu lebih dikenal dengan nama toluena. Kemudian ada stirena atau etanilbenzyl atau vinylbenzyl, ya. Ini dikenal dengan nama stirena. Kemudian untuk aminobenzene, lebih dikenal dengan nama anilin. Anilina. Kemudian untuk nitrobenzene, ada nitrobenzene, ada cyanobenzene, ya. Kemudian ada asam benzensulfonat. Nah, untuk hidrobenzene, ini lebih dikenal dengan nama phenol, ya. Itu ketika satu rugus pada benzene-nya diganti dengan rugus OH atau hidroksi. Kemudian ada anisol, ya. Ini dari metoxibenzene. Ada benzaldehyde. Kemudian ada asetofenon. Asetofenon ini dari vanil etanon, ya. Kemudian ada asam benzoyl. Nah, ini yang sering digunakan sebagai bahan pengawet. Ini mungkin yang paling, apa yang paling sering kita dengar atau kita baca asam benzoyl. Karena memang sering digunakan untuk bahan pengawet makanan, ya. Kemudian ada natrium benzoyl. Kemudian ada chlorobenzene. Nah, ini dari vanil klorida, ya. Nah, apakah boleh pakai vanil klorida? Ya, boleh saja. Ya, ini namanya chlorobenzene atau vanil klorida. Tapi memang kalau saya biasa menggunakan vanil itu ketika dia jadi cabang, gitu. Lebih, lebih, apa ya. Lebih enak saja, gitu. Untuk membedakan kapan dia yupak atau kapan dia benzene, kapan dia vanil, gitu. Itu yang saya gunakan. Jadi, kalau misalkan benzene-nya masih nanti induk, saya sering menggunakan nama chlorobenzene, gitu. Berarti chlorobenzene-nya jadi cabang, gitu. Venil itu biasanya saya gunakan ketika benzene-nya jadi cabang. Nah, kemudian ada benzene-nya dengan dua substituen, berarti ada benzene-nya dengan dua gugus pengganti. Aturannya, kalau misalkan ada dua gugus pengganti pada benzene, letak atau posisi substituen tersebut ditunjukkan dengan istilah oto, meta, atau para. Oto itu ketika posisi cabang atau posisi substituen itu berada pada nomor 1 dan 2, atau saling berjejeran. Untuk meta itu posisi substituennya berada pada nomor 1 dan 3, atau mempunyai jarak 1 atau C, sedangkan untuk para itu ketika posisi substituen atau cabangnya berada pada nomor 1 dan 4. Untuk lebih jelasnya, ini gambarnya, kalau oto itu cabangnya saling berjejeran, 1 dan 1, 2, ini 1, ini 2. Kalau meta itu ada jarak, 1, 2, 3, berarti lompat 1, lompat 1 atom C, posisinya 1, 3, itu meta. Kalau para itu 1, 4, atau saling tegak, 1, 2, 3, 4, saling berseberangan. Nah, untuk posisi oto meta para ini tidak harus seperti ini. Yang penting posisinya, kalau perjejerannya dia oto, kalau dia ada jarak 1 atom C, berarti dia meta. Kalau dia saling berseberangan, dia para. Tidak harus lempeng begini ya, para nya ya boleh, ke samping sini juga boleh, ke sana juga boleh. Yang penting dia berseberangan atau posisinya 1, 4. Nah, untuk substituen prioritas itu akan menjadi rantai utama bersama cincin pensena. Nah, substituen lain dianggap sebagai cabang. Jika kedua substituen sama, maka tidak ada substituen yang dianggap cabang. Tentunya dia dianggap semua dalam masuk rantai induk. Nah, untuk urutan prioritasnya bagaimana? Itu seperti ini. Jadi, yang paling diprioritaskan adalah gugus karboksil atau gugus COH. Sedangkan yang prioritasnya paling gendah, itu adalah unsur-unsur golongan halogen. Itu ada F, CL, PR, dan I. Itu halo. Ini adalah urutan prioritasnya. Jadi, kalau mau lebih gampang untuk menamai bensina dengan turunan atau dengan dua substituen, kita harus menghafal prioritas dari substituen-subituen yang ada. Mana yang lebih prioritas, mana yang lebih rendah prioritasnya. Ini contoh, ada lima senyawa bensin atau senyawa turunan bensina dengan dua substituen ya. Yang pertama ini, ada bensina dengan mengikat gugus CH3 dan NO. Nah, kita lihat dari gugus CH3 dan NO, mana yang lebih prioritas? CH3 itu merupakan alkyl ya. Ya, ini alkyl CH3, CH3, CH2H5, CH3H7 itu alkyl. Dan NO adalah ini hidro, ini NO2 ya. Saya kurang nulisnya, ini NO2. Ini NO2. Kita lihat bahwa alkyl dan NO2 itu lebih prioritas alkyl. Maka ini CH3-nya itu dianggap sebagai rantai induk atau rantai utama bersamaan dengan bensin. Nah, kalau ini induknya, berarti kan dia adalah toluwena ya kan? Nah, berarti nama saya ini adalah ortonitropoluwena. Kenapa ortonitropoluwena? Kenapa ortonitropoluwena? Karena posisi kegusnya ini saling WC, CR1, 1, 3, eh 1, 2 ya. 1, 2. Ini namanya ortonitropoluwena. Ini rantai induk. kalau pada yang kedua sini, nah ini kan substituenya sama karena substituenya sama, maka tidak ada yang dianggap cabang dan ini posisinya kan berjejeran maka dia adalah orto orto di kloro benzena, kenapa di kloro karena kloronya ada dua, nah ini kan orto di kloro benzena orto ini menunjukkan posisi cabangnya atau posisi substituenya, kemudian di ini menunjukkan jumlah kloro yang ada di senyawa ini, ada dua, jadi orto di kloro benzena untuk yang ketiga, ini posisinya adalah 1-3 ya, karena 1-3 pasti meta nah ini ada Cl sama I Cl sama I ini sama-sama termasuk usur-usur golongan halogen nah tetapi untuk Cl sama I lebih prioritas mana untuk urutan prioritas halogen itu dimiliki dari F yaitu F, Cl, Br, I F, Cl, Br, I nah kita lihat bahwa Cl lebih dipioritaskan oleh karena itu nama dari senyawa ini adalah meta iodo iodo kloro benzena meta itu menunjukkan posisinya 1-3 gini kan nah 3 nah kenapa iodo dulu? karena kloronya lebih di prioritaskan nah yang lebih di prioritaskan itu biasanya ada di belakang gitu ya jadi meta iodo kloro benzena seperti itu nah setelahnya ada senyawa keempat ini ada benzena dengan dua sepertinya ada kukus NO2 dan NH2 NH2 atau H2N ya sama saja ini ini ada amino sama NO2 kita lihat di urutan prioritas bahwa amino itu lebih prioritas dari nitro oleh karena itu ini adalah rantai lindung katana terutamanya NH2 berarti dia adalah A nilina ya atau amino benzen nah kemudian ada nitro posisinya secara para sehingga namanya adalah para nitro anilin para itu menunjukkan posisi subtitronya 1-4 atau ini saling bersebrangan ya saya bilang tidak harus atas bawah tidak boleh boleh gimana pun kemana pun yang penting dia 1-4 dan kalau tidak bersebrangan lagi ini ya nitro anilin nitronya menjadi cabar dan yang terakhir ada benzena yang mengikat kukus OH dan NH2 kalau antara OH dengan NH2 ini lebih beratas yang OH atau OH hidroso ya kan sehingga ini rantai utamanya nah rantai utamanya berarti adalah V V0 karena benzena mengikat kukus OH NH2 nya menjadi cabang dan ini posisinya adalah para sehingga namanya adalah para amino V0 seperti itu kita lihat di senyawa yang kelima ini amino nya jadi cabang sedangkan di senyawa keempat amino nya jadi rantai hidup dan semua bergantung pada prioritas cabang-cabang yang terikat pada senyawa bensinanya seperti itu ya kemudian kita membahas untuk bensina yang mempunyai subtitlen lebih dari dua bagaimana aturan penamaannya nah untuk subtitlen prioritas menjadikan terutama ya sampai yang tadi untuk subtitlen yang lain dianggap cabang kemudian untuk posisi subtitlen atau cabang ditunjukkan dengan nomor nah urutan penomoran cabang ini dimulai dari atom C yang mengikat subtitlen prioritas tertinggi kemudian untuk arah penomorannya itu sesuai dengan prioritas subtitlen yang selanjutnya nah jika seluruh subtitlen sama maka dianggap tidak ada cabang namun tetap ditulis nomor letak posisi dari subtitlen tersebut jika terdapat dua atau lebih subtitlen yang sama maka nama subtitlen harus diawali dengan istilah D D tetra dan seterusnya ya dan jika terdapat lebih dari satu jenis subtitlen urutan penamaan yang sesuai abjad oke ingat kalau urutan penomoran dimulai dari atom C yang mengikat subtitlen dengan prioritas tertinggi Tapi kalau misalkan ada Lebih dari satu jenis Utan penamaannya sesuai dengan Habitat, harus diingat Dan dibahami betul-betul Contohnya ini Ini ada senyawa benzina Yang mengikat tiga gugus CH3 Ini CH3 Ini CH3, ini CH3 Nama senyawa ini adalah 1, 2, 4 trimethyl benzina Kenapa? Nomor satunya dari sini 1, 2, 3, 4 Kenapa harus dari sini? Karena pada gugus CH3 yang saya lingkari ini Di sebelah kanannya langsung ada CH lagi Ada cabang lagi Beda dengan kalau misalkan saya Urutan nomornya dari yang CH3 di bawah Itu kan untuk cabang Selanjutnya terlalu jauh Atau Kalau misalkan dari sini Gimana? 1, 2, 3, 4, 5 Lebih jauh lagi kan? Nah sama Kalau misalkan dari atas Ya jauh Maka nomor satunya dari yang Saya lingkari 1, 2, 4, 3, methyl benzina Ini Tidak ada rantai Induk Karena semua cabang Atau segitu lainnya adalah Oh tidak ada cabang Tidak ada cabang Ya karena Kalau segitu yang sama Maka Langsung aja 1, 2, 4, 3, methyl benzina Kemudian Yang kedua ini Namanya adalah 2, 4, 6, 3, nitrotoluena Kenapa seperti itu? Ingat bahwa Ketika ada hubus NO2 dan CH3 Yang lebih di prioritas adalah CH3 Ya kan? Nah berarti Ini yang saya lingkari merah adalah Lantai utamanya Utamanya Latoluena Nah berarti Ini atom C nomor satunya Oke Nah berarti Kesini 2, 3, 4, 5, 6 Gitu Sehingga namanya adalah 2, 4, 6, 3 Karena ada 3 nitro Kemudian antai utamanya Latoluena Nah senyawa ini Lebih dikenal dengan istilah TNT Ini biasa dikenal sebagai bahan Peledak Nah kemudian ada senyawa yang ketiga Yaitu ada ini 1, 2, 4, 5 Tetramethylbenzina Atau Duena ya Ini dari mana penomorannya Ya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 4, 5 Tetra Karena jumlah CH3nya ada 4 Nah 1, 2, 4, 5 Tetramethylbenzina Itu saja Jadi Asalkan kalian hafal urutan prioritas Insya Allah kalian mudah untuk menentukan Mana atom C nomor 1 Dan mana Pen nomor 2 Dan mana pen nomor 3 Dan seterusnya Oke Ingat Aturan Untuk Untuk aturan Benzina dengan Substituen lebih dari 2 Tidak perlu menggunakan Otometa parah Jadi otometa parah Hanya digunakan untuk Benzina Ketika dia memiliki 2 Substituen Saja Nah Sebelumnya kita bahas Tentang reaksi-reaksi Senyawa Benzina Sebelumnya ada 4 reaksi Yang umum dibahas Di materi benzina ini Yang pertama Ada reaksi halogenasi Reaksi halogenasi Ini merupakan Reaksi pembentukan Senyawa Halobenzina Nah untuk Rumus umumnya Benzina Ketika direhasilkan Dengan Senyawa halogen Dan Diberikan katalis Besi 3 klorida Akan merhasilkan Senyawa halobenzina Dan asam Halida Nah Halo itu kan Halogen itu ada 4 ya FCLBRI Maka disini Asam halidanya Juga tergantung FCLBRI atau I Misalkan Saya contohkan Halogen yang digunakan Untuk reaksi Adalah CL2 Benzina Dihasilkan dengan CL2 Jangan lupa Bisa ada katalisnya FCL3 disini Nah Disini itu kan Sebetulnya ada Satu Kugus saya Disini juga ada 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 Kita misalkan Yang disini saja ya Nah Satu atom H ini Akan digantikan oleh Satu atom CL Dari CL2 Ini akan Menggantikan ke sana Nah Ketika Digantikan Tentunya Hal ini kan Mencari teman ya Biar dia bisa berikatan Maka Hal ini akan berikatan Dengan atom CL Yang lain Sehingga menjadi Klorobenzina Dan HCL CL ini Dari HCL2 Ini Satu Gantikan Sisanya itu CLnya berikatan dengan H Kalau misalkan dengan BR gimana Nanti jadinya adalah Promobenzina sama HBR Ya Ini bukan HCL Tapi HBR Ini mengikuti Senyawa Halogen yang di Atau Lebih-lebihnya Gas halogen yang di Gunakan untuk Bereaksi Namanya aja Halogenasi Berarti Bensina Bereaksi dengan Halogen Gas halogen Kemudian Kemudian Ada reaksi Alkylasi Reaksi Alkylasi Ini Biasa Dikenal dengan Istilah Reaksi Fidel Kraft Itu Membentukan Alkyl Benzina Yaitu Benzina Ketika Direaksi Alkyl Halida Dan Diberikan Suatu Katalis Al-CL3 Akan Menghasilkan Alkyl Benzina Dan Asam Halida Contohnya Misalnya Ada Benzina Saya Berhasilkan Dengan Methyl Chlorida Ini Methyl Chlorida Nah Disini Ini Sangat Bagus Gusa Yang berhasil Ini Gusa Ini Akan Dikatikan Oleh Gus CH3 Nah Kemudian Nanti H-nya Akan Berikatan Dengan CL Sehingga Menjadi HCL Ini Namanya Datal Lwena Andai Kan Disini CH3 BR Maka Hasilnya HBR Bukan CL Gitu Ya Kalau Misalkan CH3 Diganti C2 H5 Misalkan Nanti Berarti Hasilnya C2 H5 Bukan CH3 Ikuti Senyawa Alkyl Halida Yang Digunakan Seperti Itu Dua HCL Ini Subtitusi Semuanya Tidak Ada Adisi Jadi Penggantian Gugus Bukan Pemutusan Rantai Kemudian Untuk reaksi yang ketiga Dan nitrasi Yaitu Pembentukan Nitrobenzina Atau Reaksi Antara Benzina Dengan Asam nitrat Pekat Nah Walaupun Benzina Direaksikan Dengan Asam nitrat Pekat Reaksi Dapat Langsung Ketika Ada Katalis Untuk Mempercepat Reaksinya Begitu Nah Kita tahu Bahwa Asam nitrat Itu Rumus Molekulnya HNO3 Tetapi Disini Saya Tui Sebagai HNO2 Untuk Memudah Menjelaskan Proses Reaksinya Disini Misalnya Ada H Disini Ini Yang Reaksi Nah Ini Akan Digantikan Oleh Gugus NO2 Yang Ini Oke Kemudian Tersebut Akan Berkata Dengan OH Menjadi H2O Seperti Itu Gampang Lagi H nya Bebas Disini Boleh Disini Boleh Disini Boleh Disini Boleh Ini Biar Gampang Aja Begitu Yang Ternyata Reaksi Sulfonasi Atau Reaksi Benzina Dengan Asam Sulfat Pekat Ini Reaksi Ini Untuk Lebih Memudah Reaksi Langsung Itu Dipanaskan Asam Sulfat Sehingga Nanti Bisa Terbentuk Asam Benzina Sulfonat Asam Sulfat Itu Rumus Rumus Polakulnya Adalah H2SO4 H2SO4 Nah Kalau Misalkan Mau Menjelaskan Saya Akan Seperti Ini H H H O SO 3 H H Sama H2SO4 Nggak Saya Besarkan Dulu H O SO 3 H Gini Kan Sama H H2SO4 Nah Ini Sebetulnya Bensin Ini Benzina Saya Salah Saya Salah Ambil Gambar Ini Benzina Misalkan Ada Gugus H Yang Bersih Disini H Ini H Ini Akan Digantikan Oleh Gugus SO3H Menjadi Asam Benzine Sulfon Kemudian H tersebut Akan Beraksi Dengan OH Bentuk H2O Seperti Itu Pada Intinya Reaksi Benzina Adalah Reaksi Substitusi Atau Penggantian Hukus Oke Nah Selanjutnya Ini Ada Informasi Tambahan Mengenai Kaidah Substituen Kedua Pada Senyawa Benzine Jadi Substituen Tadi kan Pada saat Benzine Dengan Turunan Dua Substituen Itu ada Orto Meta Para Nah Saya akan Jelaskan Kapan Dia terbentuk Orto Meta Atau Para Jadi Kapan Terbentuk Orto Meta Para Itu Bergantung Dengan Substituen Yang Awal Atau Substituen Prioritas Atau Substituen Pertama Substituen Pertama Itu Sangat Tempat Atau Posisi Substituen Kedua Nah Untuk Substituen Pengarah Oto Dan Para Itu Adalah Substituen Yang Memberikan Elektron Atau Yang Punyai Pasan Elektron Bebas Di antaranya Ada OH O NH2 R Dan X Ketika Ada Senyawa Benzen Yang Mengikat Substituen Substituen Ini Maka Ketika Diraksikan Kembali Akan Menghasilkan Senyawa Benzen Dengan Oto Atau Oto Dan Para Contohnya Ini Fenol Benzen Mengikat Tugus OH Nah Ketika Diraksikan Dengan HNO3 Dan Ada Katalis H2 S4 Dia Menghasilkan Senyawa Dengan Posisi Oto Dan Para Itu Ada Oto Nitrofenol Sepenya 30% Dan Para Nitrofenol Ada 70% Kenapa Bentuk Oto Dan Para Karena Kugus Pertamanya Oto Pertamanya Oto Venol Sedangkan Untuk Substituen Parameter Yaitu Substituen Yang Menaik Elektron Atau Yang Tidak Mempunyai Pasan Betas Diantaranya Ada NO2 CN SO3 CHO Kemudian CO COH Dan COO Ketika Binsena Itu Mempunyai Substituen Pertamanya Subtituten Ini Maka Ketika Dirasikan Akan Mementuk Atau Mengeras Nyawa Dengan Posisi Meta Contohnya Ini Asam Benzoat Ini Kan Dalam Asam Benzoat Hukus Pengganti Hanya COH Ketika Dia Dirasikan Dengan Methyl Klorida Dia Mementuk Senyawa Dengan Polisi Meta Itu Asam Metamethyl Benzoat Bukan Oto Dan Bukan Para Oke Jadi Kalau Misalkan Pengen Tau Ya Di Apakah Saja Mana Yang Pengarah Oto Dan Para Mana Yang Pengarah Meta Kemudian Yang terakhir Kita akan Bahas Tentang Kegunaan Senyawa Turunan Benzina Ini Sangat Dekat Dengan Kita Sebetulnya Sangat Banyak Tapi Ini Yang Saya Berikan Ini Cuma Sedikit Ada Toluena Manfaatnya Buat Pelarut Dan Bahan Buk Peledak Ada Astirena Plastik Atau Serofoam Ada Anilina Ini Bahan Baku Pembuatan Satwana Atau Satiazo Kemudian Nitrobenzen Untuk Parfum Kemudian Nitrobenzen Ini Kalau Misalkan Dibuat Buat Lagi Nanti Jadi Namanya TNT Yang Tadi Atau T246 Trinitro Toluena Nah Itu Untuk Bahan Peledak Kemudian Ada Benzonitril Atau Benzonitrin Untuk Satwana Ini Yang Sering Ada Asam Benzoat Untuk Bandung Pengawet Yang Sering Benol Ini Sering Buat Desinfektan Yaitu Benol Ini Lagi Pandemi Pasti Ada Beberapa Orang Yang Membuat Desinfektan Sendiri Yang Mengandung Senyawa-senyawa Benol Itu Bisa Tapi Kalau Mau Buat Ya Harus Dipelajari Dulu Berapa Konsentrasi Persentrasi Yang Tepat Yang Bisa Efektif Bunuh Bakteri Kuman Atau Virus Tidak Sembar Membuat Kalau Misalkan Membuat Desinfektan Dengan Bahan Baku Benol Untuk Yang Lainnya Nanti Kalian Bisa Browsing Sendiri Lebih Lengkap Banyak Kalian Pengen Tahu Ada Sam Salisilat Itu Turunan Dari Senyawa Benzen Naftalena Itu Juga Adalah Turunan Dari Senyawa Benzen Silahkan Nanti Bisa Cari Sendiri Di Internet Ada Banyak Atau Di Buku Paket Kimia Kelas 12 Itu Aja Untuk Video Kali Ini Pembahasan Mengenai Senyawa Benzen Jika Masih Ada Yang Disampaikan Atau Ada Yang Jelas Berit Di Kolom Komentar Sampai Ketemu Dengan Saya Di Video Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh